Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Dapur Cimut Teman-teman Di kesempatan kali ini Aku mau bikin kuih semprong Yang ada dua macam Bentuknya ya Ini bentuknya ada yang Kelipat kayak gini Dan ada yang Seperti Ekerol Yang panjang-panjang gini Kayak semprong Seperti ini Nah bagaimana caranya Dan apa bahan-bahannya Kalian penasaran Kita langsung aja ke caranya Dan bahan-bahannya Nah pertama kita Rebus air panas ya Disini aku Lelehkan margarinnya Di atas air panas dulu Biar meleleh Kita cairkan Jadi nanti Kita gak Kita gak Capek Ngaduk Kecapek Ngemit Kita cairkan dulu Nah seperti ini Kita cairkan dulu Kita siapkan Tepung terigu Tepung tapioca Dan Tepung maizena Dicampur jadi satu Sekarang kita Pecahkan telur Nah untuk teman-teman Reset seringkapnya Kalian bisa lihat di deskripsi box ya Lalu masukkan gula halus Ovalet Kalau gak ada Boleh pakai TBM atau SP Terus Vanili bubuk Nah sekarang kita Kocok telur Sama Ovaletnya Sama Gula pasirnya Kocok sampai Putih Berjejat Seperti kita membuat Adonan roti Sampai putih Berjejat ya teman-teman Seperti ini Selanjutnya kita Masukkan Tepung-tepungan tadi Yang udah Kita campur Masukkan sedikit demi sedikit saja Biar rata Nah aduk pakai Sepit rendah saja Asal tercampur Masukkan semuanya Mik lagi Sampai tercampur Asal campur Itu aja ya Jangan Jangan pakai Speed tinggi Pakai speed rendah saja Nah seperti ini Ini hasilnya Ini lanjut Masukkan Susu Atau Santan Kalau Masukkan Susu Beli pakai Santan Disini aku Pakai Santan Kita aduk Balik Ya aduk balik Biar Tercampur Rata Nah selanjutnya Masukkan Masukkan Margarin Cair Aduk 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 balik Bawahnya Supaya Nggak Ngendap Aduk rata Aduk balik Tuang Lagi Aduk rata Sampai kebawah Ya Biar Enggak Mengendap Di bawah Selanjutnya Masukkan Wijen Ini yang Bikin Gurih Rasanya Kalau Enggak Ada Wijen Boleh pakai Sari Jahe Pakai Wijen Itu Tambah Gurih Dan Baunya Harum Selesai Selanjutnya Kita Panaskan Cetakan Nah Cetakannya Boleh Diolesi Dengan Minyak Dulu Kalau Takut Lengget Tapi Ini Enggak Lengget Karena Sudah Ada Margarin Jadi Enggak Lengget Dan Ini Aku Pakai Cetakan Seperti Ini Ya Teman-teman Kalian Boleh Pakai Cetakan Apa Saja Ini Bolak Balik Disini Pakai Sumpit Aku Ya Sebenarnya Ada Sip Pakai Yang Besi Itu Enakan Pakai Sumpit Kita Gulung Seperti Ini Lakukan Sampai Semua Habis Nah Ini Kalau Sudah Digulung Kayak Gini Isinya Dia Sudah Kering Kering Mudah Dicopot Nah Disini Aku Mau Bikin Model Kedua Ini Bolak Balik Set 20 Detik 20 Detik Kira Kira Balik Bolak Balik Itu Biar Enggak Gosong Nah Ini Agak Gosong Terus Terah Ini Trial Yang Pertama Aku Bikin Ini Baru Pertama Ini Ini Yang Cara Kedua Kita Lipat Kayak Gini Semprong Lipat Jadi Teman Teman Sesuai Sesuai Dengan Selera Mau Digulung Atau Dilipat Sesuaikan Sesuaikan Dengan Keinginan Masing Masing Ini Ada Gak Gosong Tapi Gak Bapak Karena Pertama Jadi Lama Keman Dia Akan Bagus Sendiri Nah Ini Hasilnya Ada Dua Macem Ya Teman Teman Yang Digulung Dan Yang Ditipat Semuanya Renyah Dan Kurih Nah Jangan Lupa Dicoba Ya Ini Mudah Banget Dan Hasilnya Banyak Renyah Dan Enak Banget Teman Teman Cukup Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Aktifin Tombol Lonceng Biar Kalian Selalu Mendapatkan Update Terbaru Dari Video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Dengan Video Saya Selanjutnya Bye Bye